Prof. Edy, bagaimana Anda menjelaskan seruan-seruan dari kelompok masyarakat sipil bahwa pemerintah baru saja, seperti tadi yang dijelaskan oleh Asfi, bahwa ini tanpa melalui pengadilan sehingga semangatnya sangat bertentangan dengan demokrasi? Ya, begini Mbak Rosi, Asfi, dan Kang Maman, bahwa melarang kegiatan suatu organisasi atau melarang kegiatan suatu perkumpulan itu tidak selamanya harus dengan keputusan pengadilan. Mengapa demikian? Karena mengapa SKB ini keluarnya dengan judul pelarangan kegiatan dan penggunaan simbol serta atribut Front Pembela Islam dan bukan pembubaran? Karena pemerintah berpendapat ketika SKT, Surat Keterangan Terdaftar itu tidak dikeluarkan, tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri, maka secara de jure organisasi masyarakat itu sudah bubar dengan sendirinya. Dan itu jelas terlihat di dalam diktum kedua. Meskipun secara de jure dia sudah bubar, namun pada kenyataannya seringkali melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Sehingga dia dilarang. Ya, jadi karena sebenarnya secara de jure dia sudah tidak terdaftar, dia sudah tidak ada sebagai organisasi masyarakat, tetapi kegiatan yang dilarang. Jadi makanya terminologinya adalah bukan pembubaran, tapi pelarangan kegiatan, atribut, dan sebagainya. Saya harus menyapa dulu Wakil Ketua Umum Partai Grindra, Fadli Zon, yang sudah juga bersama kita. Selamat malam, Bu Fadli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat tahun baru, Bu Fadli. Sama-sama, selamat tahun baru. Saya langsung karena tadi tiga-tiganya sudah saya tanyakan, saya mau bertanya dulu sekali giliran Anda. Anda sering sekali mengatakan bahwa Anda tidak setuju dengan pelarangan aktivitas FPI ini. Ini pendapat Gerindra atau pendapat Anda? Ya, pendapat saya yang pertama ya. Kalau pendapat Gerindra nanti saya kaitkan dengan Perpu yang ketika itu tahun 2017, kami termasuk yang menolak Perpu ketika itu karena tanpa melalui satu proses pengadilan. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai SKB dan kemudian ada lagi maklumat dan lain-lain, ini kan tidak ada nomenklaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dan saya melihat bahwa peristiwa ini tidak berdiri di atas sebuah ruang hampa, tapi ada yang melatar belakanginya. Yang melatar belakanginya adalah menurut saya satu peristiwa pelanggaran hak azazi manusia. Dugaan terhadap pelanggaran ham berat, extra judicial killing yang terjadi terhadap enam anggota. Waktu itu semua pejabat pemerintah juga mengatakan itu adalah Laskar FPI. Dan selama ini, kalau kita lihat dari apa yang menjadi dalih dari pemerintah, itu jelas sekali dalihnya kadaluarsa. Misalnya tentang SKB itu, kan 2019 sudah jelas bulan Juni. Dan waktu itu juga ada Menteri yang mengatakan tidak perlu memang kok SKT, surat keterangan terdaftar ya. Bagi Ormas. Artinya sebagai Ormas itu tidak perlu. Dan sampai sekarang sudah tidak ada yang mengikat itu. Artinya kalau dia tidak terdaftar SKT, tidak mendapat layanan pemerintah atau tidak dapat bantuan lah intinya itu. Artinya Anda ingin mengatakan tanpa terdaftar sebagai Ormas pun, seharusnya itu tidak jadi masalah. Sehingga Anda merasa heran kok sampai harus ada dilarang kegiatannya. Dengan pertimbangan duyur mereka tidak terdaftar. Dan menurut saya memang seharusnya melalui satu proses pengadilan. Walaupun ya ada satu norma yang mengatakan tidak melalui itu. Tapi setidaknya kalau kita lihat Perpu itu saja, tahap-tahap pemberian sanksi itu kan menurut Perpu Ormas yang kemudian menjadi undang-undang itu kan ada peringatan tertulis, ada penghentian kegiatan, ada pencabutan SKT atau status badan hukum, ada pembubaran dan lain-lain. Ini semuanya dilangkahi. Dan menurut saya ini semuanya untuk menutupi ada enam orang yang waktu itu meninggal yang diduga melakukan satu peristiwa pelanggaran hamprat. Violation. Gross violation. Yeah.